Bersambung Saya pengen menanyakan keberadaan Kiki, Bu Gak ada Kiki di sini, gak ada Bagi gak ada, gak ada Kiki Bagi kamu, maak muak melihat muka kamu Apa karena dulu Ibu Nina ini pergi Karena Pak Santoso gak memberikan ekonomi yang cukup Sehingga mertuanya juga marah sama Pak Santoso Ini apa ini, ini apa lagi ini Kita cuma membantu aja di sini Ini Ibu, Pak Santoso ini kan pengen mencari anaknya Udah 13 tahun, Ibu Terakhir katanya, Ibu Katanya terakhir, anaknya Ibu yang namanya Kiki Pernah ngeliat, katanya ngeliat anehnya Pak Santoso Ya Ibu mohon, Ibu Saya sudah 13 tahun cari anak saya, Bu Reaksinya ngeliat Pak Santoso datang di sini, dia gak suka Tapi begitu Pak Santoso memohon, Pak Santoso meminta, Pak Santoso menangis Dan bersujud di kakinya, akhirnya Dia sudah tahu, ya kan-kanan Kiki Ibu mertuanya ternyuk hatinya Ibu mertuanya menangis di situ Dan bahkan Ibu mertuanya malah menjelaskan semuanya Bahwa Kiki ini ternyata mengikuti jejak Nina, kakaknya Ini pengen kaya Nina Maksudnya? Ini pengen kaya, kaya Nina Ini pengen kaya, kaya Nina Ini pengen kaya istrinya, maaf, kaya bapak Nina istri saya Tapi dia udah kaya pati upah ke bapak Dan gak buka mata istri kamu Kiki ini juga pengen kaya Dia pengen kaya, pengen cepat kaya Seperti kakaknya Ya, begini Ibu Jadi terakhir Katanya Kiki ini tahu Dimana keberadaannya di Star Ya udah, secara kamu Udah ada apaan-apa langsung sendiri Cari Kiki di lapangan merah Dia biasa di situ Lapangan merah Lapangan merah Iya, dia kerjanya di situ Sampai ibu di lapangan itu segini Nah, kenapa dengan lapangan merah? Kenapa Kiki ada di sana? Ibu udah gak ngurusin Kiki Ibu udah buat kaya, ibu bikin baru keluarga Agar kamu cari ada Kiki di lapangan merah Iya, biar dia kerjanya di situ Ini gue bingung, ini maksudnya apa ini? Dia gak ngasih tahu di situ Pokoknya kalau mau ketemu Kiki Coba cari di lapangan merah Saya pamit dulu ya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Iya, ibu Kita coba, ibu Ibu ya, minta dua restunya ya Sampai ibu ya Makasih, ibu Iya Minta dua restunya, ibu ya Iya, ibu Iya, ibu Iya Emang, ibu kenapa dengan mbak Kiki? Saya kurang tahu Ibu, pasti juga gak pernah komunikasi lagi sama di kiparnya? Enggak Jadi, sejak saya pisah sama istri saya Jadi, saya gak pernah datang ke sini Saya gak tahu info tentang Kiki Apa kita menuju lapangan merah aja? Iya, setelah di sana aja coba cari ya Kiki langsung di sana Ya udah dapat informasi dari lapangan merah Akhirnya gue minta tolong sama tim coba cek lapangan merah Yang namanya Kiki ada di sana